Intro Pimpinan DPR RI secara keras mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan presiden atau perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing atau TKA Selain itu, DPR RI juga tengah menghimpun penandatanganan usulan panitia hak angket perpres TKA Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan Faddezon mengatakan Perpres tersebut harus segera dicabut karena telah menghianati tenaga kerja lokal yang sangat membutuhkan lapangan pekerjaan Perpres ini harus ditolak dan harus dicabut karena jelas perpres ini menghianati tenaga kerja lokal kita Tidak bisa tenaga kerja asing masuk dengan begitu mudahnya tanpa melalui sebuah proses yang panjang Dan itu menurut saya mengambil jatah dari tenaga kerja kita Bahkan banyak laporan ini juga termasuk tenaga kerja kasar Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat, Fahri Hamza mengatakan DPR RI telah membentuk tim yang tengah menyusun naskah usulan hak angket atas perpres TKA tersebut Mengingat perpres tersebut terlalu banyak masalah dan menimbulkan kecemburuan di kalangan tenaga kerja Indonesia yang membutuhkan pekerjaan Keputusan atau kebijakan pemerintah itu ada pelanggaran undang-undang Jadi ini sedang disusun dan saya mendengar beberapa teman juga siap untuk menandatangani Jadi saya mengatakan saya akan siap juga menandatangani sebab terlalu banyak masalah Karena kedatangan pekerja kasar ke Indonesia ini sungguh menyebabkan kecemburuan yang luar biasa ketika banyak masyarakat kita yang belum bekerja Zikri dan Trihandoko, TV Air Parlemen, melaporkan